Di video kali ini, kita akan melanjutkan petualangan di dunia yang dipenuhi hanya dengan jamur ini, yang dimana di video sebelumnya, aku dan Dindin sudah menyelesaikan petualangannya selama 48 hari. Buat yang belum nonton videonya, bisa langsung aja tonton video part 1-nya dulu. Sekarang, kita akan menyelesaikan petualangan ini hingga hari ke-100, dan menyelesaikan seluruh misi yang tertunda di video sebelumnya, yaitu membunuh Ender Dragon, mencari Erythra, serta mencoba untuk mengeksplore lebih jauh mode yang aku pakai di world ini. Oh iya, untuk link mode-nya udah aku cantumin di deskripsi ya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Hari ke-49, aku pun mengawali hariku sendirian tanpa Dindin, karena Dindin masih AFK. Sebelum melanjutkan bangunan storage room-nya, aku pun ngasih makan dulu sapi-sapiku biar beranak cucu. Setelah kasih makan semuanya, aku mulai bunuhin sapi-sapinya karena tempatnya udah sempit banget. Sampai akhirnya, yang kesisa cuma bocil-bocilnya aja. Aku dapat cukup banyak dagingnya, dan lanjut buat manen wheat dan juga potato. Aku tanemin potato-nya lagi, nyabutin wheat-nya lagi, dan akhirnya selesai. Abis itu, di hari ke-50, aku pun mulai lanjutin lagi pembuatan storage room-nya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hari ke-52, akhirnya storage room-nya udah jadi, dan aku pun mulai memindahin semua barangnya yang kita punya ke dalam storage room. Tapi sebelum merapihin semuanya, aku tambahin lagi chest-chestnya di bagian yang masih kosong. Abis itu, ya lanjut beresin chest. Aku juga pasangin item front di setiap chestnya biar nyari barangnya lebih gampang. Dan akhirnya udah selesai deh. Sambil nunggu dindin dateng, aku keliling sebentar di desa. Aku juga benerin jalan di rumahku, benerin bangunan, manain sugarcane, dan dindin masih belum dateng juga. Akhirnya, aku main sama sapi-sapi di rumahku karena bosen. Sampai akhirnya, di hari ke-55, akhirnya dindin dateng. Tapi dia malah nyasar di village setangga, karena waktu itu, terakhir dia AFK pas lagi keliling bareng aku. Jadi, sekalian aja aku bawain saddle dan juga armor-nya buat ngambil kuda yang udah aku temuin di episode sebelumnya. Akhirnya, aku ketemu sama dindin, dan dia mulai pasangin saddle dan juga armor-nya. Kudanya udah cakep, dan sekarang waktunya kita untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, kita nemuin ada ruin portal. Aku cek isi chest-nya, tapi ternyata isinya B aja. Karena kita butuh obsidian buat keneder, jadi aku dan dindin pun ngambilin semua obsidian-nya. Setelah selesai, kita pun lanjut buat jalan. Tapi di tengah jalan, kita malah nemuin village yang belum pernah kita jarah. Kita pun ngambil semua isi chest-nya. Setelah selesai, kita pun pulang. Sampai di rumah, kita taruh kudanya, dan aku pamerin storage room-nya ke dindin. Dindin, liat din. Lucu gak, din? Ih, Alin. Ini apa? Jambernya gede ama. Aku bikin storage room, din, biar barang kita gak ampar-amparan. Dindin pun mulai keliling ke storage room-nya. Abis itu, dindin mau pasang buku-buku yang udah aku siapin di episode sebelumnya. Aku isengin dindin yang lagi masang buku di anvil, dan dia malah kesel. Ih, Alin, jangan iseng. Yaudah, din iya, din iya. Abis itu, karena dindin kehabisan XP, jadi aku pasangin bukunya dan namain kapaknya jadi kapak dindin. Aku mulai nyari spot buat bikin Nether Portal. Tapi tiba-tiba, dindin malah cosplay jadi Tarzan. Luther Ya, begitulah kelakuan dindin. Kita pun mulai masangin nether portalnya dan nyalain portalnya Kita berdua pun masuk ke dalam portalnya Karena kita lupa bawa bow Jadi kita pun pulang dulu dan bikin bow Abis itu kita balik ke nether dan mulai nyari jalan buat naik ke atas Akhirnya kita berdua sampai di atas Dan Dindin mulai pindahin portalnya ke atas Aku nyalain portalnya dan Dindin coba cek portalnya Dan ternyata berhasil muncul di tempat yang sama Abis itu aku mulai keliling dan nemuin batuan aneh Aku kira ini nether fortress Tapi ternyata ini adalah spawner strider Dan ya ini adalah salah satu bagian dari mod yang aku pasang Aku cek isi chestnya dan lumayan juga Abis itu aku juga nemuin bastian Tapi kali ini kita gak bakal keliling di bastiannya Karena akan ada bangunan-bangunan spesial lain yang ada disini Sambil nunggu Dindin aku juga ngumpulin quartz yang ada disini Kita berdua coba keliling dan aku malah main empat tangkap sama gas Tapi makin lama kondisinya makin gak kondusif Jadi aku bunuh aja gasnya Kita lanjut keliling dan malah nemuin bangunan aneh Aku pamerin bangunannya ke Dindin Dan kita berdua coba nyari jalan masuk untuk kebangunannya Tiba-tiba ada bocil yang muncul dari tembok Dindin tanya-tanya bocilnya tapi dia malah lari Kita berdua masuk dan ternyata ini persis kayak jungle temple Cuma bedanya ini terbuat dari batuan nether Aku ancurin spawnernya dan ambil semua isi chestnya Kita berdua lanjut keliling buat ngumpulin XP dari ngancurin quartz Tiba-tiba Dindin malah main empat tangkap sama dua gas Dan dia malah kebakar Jadi aku pun bunuh kedua gasnya Setelah XP kita berdua udah 30 Kita pun balik ke overworld dan mulai enchant bow Aku ngedapetin power 4 dan arm breaking 3 Abis itu Dindin kasih makan sapi-sapinya Dan bunuhin beberapa karena dia masih butuh XP buat enchant Dindin enchant lagi dan ngedapetin beberapa bow Aku satuin bowku pake infinity Dan ya bowku jadi makin OP Aku beresin semua barang di inventory Dan bawa beberapa emerald buat trading sama villager Dan di hari ke-62 Aku mulai jajan beberapa buku Aku beli buku efisiensi dan juga unpacking Buat dipasangin di pickaxe Aku sawer Dindin pake buku Dan kita pasang buku-bukunya di anvil Di hari ke-63 Aku awali hari dengan manen potato Aku panen semua kentangnya Dan Dindin tanem-tanemin lagi kentangnya Setelah selesai kita simpen semua kentangnya Dan aku minta tolong sama Dindin Buat benerin pickaxe-ku Dindin geplakin aku karena XP dia Abis bekas benerin pickaxe-ku Jadi aku jorokin dia aja ke kentang sapi Tapi dia malah kesenangan main sama sapi Abis itu aku dan Dindin mau coba keliling lagi di goa Karena kita kekurangan kol buat bahan bakar Kita berdua turun ke goa dan mulai kumpulin kolnya Aku juga kumpulin or-or yang lain sambil kumpulin XP juga Tiba-tiba aku malah nemuin ametis Karena aku butuh bloknya buat nge-build Jadi aku mutusin buat ngancurin ametisnya Tidak, aku balik akan kek necklace Tidak, aku kan kek necklace Jangan lupa aku beli kentang Sampai jangan lupa aku balik Tapi aku bisa jadi aku balik Aku pangkul rata Sampai jumpa Jangan lupa aku balik Jangan lupa aku balik Setelah selesai, inventoryku kemenuhan. Jadi aku mutusin buat pulang dulu dan naruh semua barangnya. Abis itu, aku masuk lagi ke goanya dan samperin Dindin. Aku ketemu sama Dindin dan kita pun pulang. Pas jalan pulang, aku nemuin spawner ke lawar lagi. Dan isi chestnya juga lumayan banget. Kita sampai di rumah dan rapihin semua barangnya. Tiba-tiba, aku denger ada suara tukang trader. Aku pun coba cari tukang tradernya dan ternyata isinya nggak terlalu berguna. Jadi aku cuekin aja. Abis itu, aku bakarin kentang buat cadangan makanan. Di hari ke-68, aku dan Dindin mau nyoba nyari villager yang pengangguran. Tapi setelah kita berdua keliling, ternyata semua villagernya udah kerja. Jadi aku mutusin buat pergi ke kampung sebelah buat trading sama villager disitu. Karena aku butuh buku mending. Aku sampai di villagenya dan coba buat pekerjain villagernya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya aku ngedapetin villager yang jual buku mending. Aku beli buku mendingnya. Tapi karena aku butuh dua buku, jadi aku kumpulin lagi emerald-nya dulu. Dindin nggak ikut aku ke village tangga karena dia lagi trading sama villager. Abis itu, aku ambil emerald-nya udah Dindin kumpulin dan balik ke village tangga buat beli buku mending lagi. Aku sekalian beli dua lagi. Tapi karena masih kurang, jadi aku kumpulin lagi emerald-nya dengan trading kentang. Tapi karena kayaknya satu mending aja udah cukup buat aku dan Dindin, jadi langsung aja aku sawer Dindin pake mending dan simpen buku lebihnya di chest. Aku trading terus dan ngumpulin emerald karena aku mau beli buku unbreaking buat elitra kita nanti. Setelah aku kumpul cukup banyak, aku pun beli buku unbreaking-nya. Aku trading lagi dan akhirnya kebeli buku unbreaking kedua. Aku pun balik ke rumah dan lagi-lagi, sawer Dindin pake buku dan dia malah kesenangan. Di hari ke-70, kita berdua mulai siap-siap untuk upgrade rumah kita. Kita siapin bahan-bahannya dan akhirnya, kita pun memulai proses pembuatan rumahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ke-80, akhirnya rumah kita berdua udah jadi. Aku juga sempat ngehias sedikit nether portalnya dan ya lumayan jadi cantik. Aku mulai rapihin semua barangnya dan Dindin mulai bakarin gold karena kita mau ke nether buat nyari enderpearl. Sambil nunggu goldnya mateng, aku panen dulu semua kentangnya. Abis itu, aku tanamin lagi semuanya dan selesai. Dindin bawa semua goldnya dan kita pun langsung pergi ke nether. Kita jebak piglinnya di kapal dan mulai trading. Dindin setoran hasil trading dan ngedapetin beberapa enderpearl. Abis itu, lanjut trading lagi. Sampai akhirnya, Dindin sempat nyari piglin lain karena piglin yang sebelumnya dikit banget nuker enderpearlnya. Sampai akhirnya, kita pun ngedapetin 20 enderpearl. Kita bawa semua barangnya berguna dan pulang dulu. Karena hari udah malem, kita pun tidur dulu. Hari ke-82, aku dan Dindin balik lagi ke nether buat nyari nether fortress. Sampai di nether, kita pun mulai keliling. Akhirnya, kita sampai di nether fortressnya dan mulai geplakin blessnya. Aku juga geplakin wither skeletonnya tapi gak ngedapetin kepalanya. Kita lanjut terus geplakin bless-blessnya sampai akhirnya, kita pun ngedapetin cukup banyak bless rod. Dan di hari ke-85, kita pun pulang. Kita ngedapetin cukup banyak bless rod dan akhirnya kita siap untuk berperan lawan naga. Aku bikin ender eye-nya dan mulai siapin semua barangnya. Aku mulai lempar ender eye-nya dan kita pun mulai nyari strongholdnya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kita nemuin strongholdnya. Kita gali ke bawah dan sampai di strongholdnya. Aku dan Dindin mulai keliling buat nyari portalnya. Dan akhirnya, kita pun nemuin portalnya. Ternyata, portalnya ini nyatu sama mineshaft dan juga ametis. Dan ya, uletnya banyak banget di sini. Kita pun geplakin dulu ulet-uletnya, terus respawn point. Aku pasangin mata ender-nya semua, dan kita pun masuk ke dalam portalnya. Kita mulai hancurin semua kristalnya. Setelah semua kristalnya hancur, kita pun mulai geplakin ender dragon-nya. Sampai akhirnya, naganya pun tewas. Kita ambilin XP-nya dan gak lupa telur naganya. Abis itu, aku bikin jalan buat masuk ke portal NCT-nya dan masuk ke portalnya. Aku mulai seberangin pulaunya untuk nyari NCT-nya. Pas lagi jalan, aku malah nemuin bangunan aneh. Pas aku masuk, ternyata ini kayak mineshaft. Aku hancurin spawner-spawnernya dan keliling terus, siapa tau ada yang bagus. Dan tiba-tiba, aku dan Dindin nemuin ruangan aneh ini. Dan isi dari shaker box-nya bagus-bagus banget. Aku ambil semua isinya dan aku baru ingat kalau ini shaker box, jadi sekalian aja aku ambil semua. Kita keliling lagi, sampai akhirnya nemuin shaker box lagi. Aku hancurin spawner uletnya dan ngambil shaker-nya. Kita keliling lagi dan malah nemuin chest dan isinya lumayan banget. Kita keliling lagi, nemu chest lagi. Nemu tempat shaker lagi, chest lagi. Dan karena kita bosan di dalam situ, jadi kita mutusin buat keliling lagi nyari Elytra. Tapi sebelum itu, aku mulai rapihin dulu semua shaker box-nya karena kayaknya gak asik kalau gak rapi. Setelah selesai, kita pun mulai lanjutin perjalanan. Di perjalanan, aku nemuin lagi bangunan kayak mineshaft ini. Dan kita pun mampir sebentar karena Dindin masih penasaran. Kita dapetin chest yang isinya lumayan banget. Dan karena aku udah di tahap bosen maksimal, jadi aku pun lanjut keliling lagi. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku ngeliat ada kayak sejenis ruin portal gitu. Aku pun samperin bangunannya, dan pas sampe, ternyata bener aja. Kita nemuin ruin portal yang gede banget. Dan pas kita samperin portalnya, kita malah ngedapetin achievement di useless portal. Wah, keren sih. Aku pun ngambilin isi chest-nya, dan Dindin ngambilin banner naganya. Karena bagi dia, bannernya keren banget. Kita lanjut jalan, dan tiba-tiba ada bangunan kayak shipwreck terbalik di sini. Pas aku cek isi chest-nya, ternyata bener aja. Ini semacam shipwreck yang ada di D&N. Aku nemuin semacam peta yang ada tanda benderanya. Aku dan Dindin pun memulai perjalanan yang cukup panjang buat ke tempatnya. Tapi aku paus rekortannya dulu sebentar karena Dindin mau pipis. Tapi pas Dindin balik, aku lupa buat lanjutin lagi rekortannya. Padahal perjalanannya itu seru banget. Dari yang aku nemuin NCT yang ada kapalnya, nemuin NCT yang dempetan, Sampai aku nemuin ada temple aneh di D&N ini. Dan itu semua gak kerikort. Bahkan pas Dindin mati jatuh dari ketinggian, juga gak kerikort. Jadi ya, yaudahlah ya. Dindin depreset banget. Dan ya, intinya di hari ke-93 ini, aku udah ngedapetin cukup banyak Elytra, dan juga barang-barang bagus dari NCT, dan juga temple yang aku temuin. Kita pun pulang ke rumah pake Elytra. Akhirnya, kita sampe di rumah. Dan karena aku masih kesel sama kejadian di NCT, jadi aku bunuhin semua sapi-sapinya. Abis itu, aku pun numpang tidur di rumah Dindin. Dan ya, si Dindin malah ngobak di rumahnya. Kita pun tidur, dan disini ada bekas Dindin meninggoy. Dindin sedih banget, dan dia malah nulis surat cinta. Sambil nunggu Dindin nulis surat, aku refreshing sedikit dengan jalan-jalan di sekitaran rumah. Akhirnya, Dindin selesai, dan isi suratnya itu... Biar, guys. Jadi, ceritanya pas aku sama Alin lagi di NCT, aku jatuh dari ketinggian, terus aku meninggoy. Sebel banget deh. Eh, ditambah, si Alin ternyata lupa lanjutin rekortan, jadi kejadian aku meninggoy gak kerekam. Udah sampe naruhin nyawa, XP 58 ilang, semua sia-sia banget. Sekian. Abis itu, aku enchan semua armorku dan juga Dindin, biar kinclong. Setelah selesai, kita pun tidur. Di harga 95, aku mulai siapin bahan untuk ngebuat bangunan bentuk jamur. Dan setelah selesai, kita pun mulai untuk ngebuat bangunannya. Selamat menikmati. Dan akhirnya, di hari ke-99, bangunannya udah jadi. Dan ya, akhirnya, ini dia hari terakhir kita di world ini. Sebelum hari ke-99 ini selesai, aku ngehias sedikit bagian dalam dari bangunan jamur yang udah aku dan Dindin buat ini. Dan ya, akhirnya selesai juga. Karena hari juga udah malem, kita pun tidur. Dan ya, akhirnya kita masuk ke hari ke-100 di world ini. Dan ya, makasih banget buat yang udah nonton video ini dari part 1 hingga sekarang. Jadi, segini aja dulu video dari kita and see you on the next video.